Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi dengan aku Bunda Naswa bikin kue tradisional lagi yuk yang kenyal, manis, legit dan ini nih kue favorit di acara-acara besar dan hidangan wajib saat ramadhan dan juga hari raya ya guys bikinnya sangat mudah, kuenya juga awet dan tahan lama yuk langsung aja kita buat pertama disini aku sudah siapkan 20 lembar daun pandan dan 10 lembar daun suji yang sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil kayak gini ya guys selanjutnya daun pandan kita masukkan ke dalam gelas blender nah kalau sudah masuk kayak gini kemudian kita tambahkan 300 ml air kita blender daun pandannya sampai benar-benar halus setelah benar-benar halus kayak gini kemudian jus pandannya kita akan saring dan kita peras agar hasilnya lebih maksimal ya guys selanjutnya kita siapkan wadah masukkan 500 gram tepung ketan masukkan juga 1 bungkus agar-agar putih tanpa rasa, tanpa warna setelah itu kita tuang jus pandannya kita tuang juga 500 ml santan kelapa santannya ini aku dapat dari 2 butir kelapa utuh selanjutnya kita tuang santan kelapanya sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk-aduk sampai semua tepungnya larut ya guys jika kalian menggunakan santan instan untuk pembuatan dodolnya maka teman-teman wajib banget untuk menambahkan minyak sayur ke dalam adonan agar hasil dari dodolnya nanti terlihat kalis ya nah ini adonannya udah licin dan gak ada bahan yang mengumpal kalau udah kayak gini kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan kemudian kita aduk-aduk lagi sampai pasta pandannya tercampur merata selanjutnya siapkan wajan atau wok pan untuk wok pannya ini aku pakai wok pan anti lengket dari Miku kemudian masukkan 450 gram atau 30 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam lalu kita tuang 400 ml santan kelapa kemudian kedua bahan ini kita akan masak menggunakan api kecil sampai gulanya larut ini terus kita aduk-aduk ya guys diaduk perlahan-lahan agar santannya tidak mudah pecah kalau udah larut lalu kita masukkan adonan pandan ke dalam teflon kemudian kita akan masak adonan dodolnya sampai mengering dan adonannya padat disini teman-teman wajib menggunakan api kecil ya guys selama memasak sambil terus kita aduk-aduk dodolnya agar gak ada bagian yang gosong di bagian bawah jika adonannya bergerindil kayak gini teman-teman gak perlu khawatir ini terus aja kita aduk-aduk ya untuk memasak dodolnya disini aku akan memasak selama 1,5 sampai 2 jam pokoknya sampai adonan dodolnya itu benar-benar kalis dan juga padat adonannya udah hampir matang ya guys tapi ini belum benar-benar matang dan juga belum benar-benar kalis ini terus aja kita aduk jika sudah terasa berat dan juga lengket untuk mengaduknya teman-teman bisa menggunakan spatula plastik kayak gini ya agar mengaduk dodolnya lebih ringan dan juga mudah nah ini tekstur dodolnya udah benar-benar kalis ya guys dan jika dites menggunakan plastik atau daun pisang kayak gini udah gak lengket lagi ini tanda dodolnya udah benar-benar matang selanjutnya kita akan matikan kompornya lalu kita siapkan loyang bebas mau pakai ukuran apa aja lalu kita beri alas plastik dan juga daun pisang kayak gini ya kemudian diatasnya kita olesi dengan minyak goreng agar dodolnya nanti tidak lengket lalu kita masukkan dodol pandannya kemudian kita ratakan agar bagian atasnya gak kering ini kita olesi dengan minyak goreng kayak gini lalu ini aku beri taburan biji wijen yang udah disangret terlebih dahulu ya lalu kemudian kita tunggu hingga dodolnya dingin kalau mau didinginkan dalam wajan atau pan juga gak masalah ya guys tapi jangan lupa ditutup agar bagian atasnya tidak berkulit nah kalau dodolnya udah benar-benar dingin kemudian kita keluarkan dari dalam loyang lalu kita potong-potong sesuai selera lalu bisa kita kemas menggunakan plastik kayak gini untuk plastiknya aku gunakan plastik roll ukuran 4 cm untuk panjangnya disesuaikan aja kemudian kita ambil satu potong dodol celupkan dodol diatas wijen yang sudah disangret untuk cara lipatnya teman-teman bisa perhatikan video ini ya lalu rapi-rapikan bagian atas dan juga bawahnya kita akan rekatkan plastiknya dengan sedikit dibakar dengan api lilin kayak gini ya ulangi semuanya sampai habis ya nah ini dia dodol pandannya udah jadi kelihatan dari tampilannya cantik banget ya guys warnanya juga cantik terlihat segar bisa dilihat dari tekstur dodolnya juga sangat kenyal ya dodol ini super lembut kenyal, manis dan juga gurih aroma pandannya juga berasa banget untuk dodolnya sendiri ini gak bikin bosen ya guys nah mudah banget ya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati